olah gengs selamat pagi welcome back to copy copy ala ala suka-suka bersama saya di copy copy ala ala suka-suka itunya suka-suka saya nggak nggak afdal ya kalau kita nggak meng-closing si satu copy yang saya minum kesan itu penting banget ya ya semoga aja bacotan-bacotan atau obrolan-obrolan saya ini ada yang bisa diambil paedahnya kalau pun enggak ya udahlah ya jadi kayaknya ya temen-temen nggak komplit nih kalau saya nggak memberikan closing statement closing bacotan si apa Santa Isabel Guatemala dari Rose Walk ini supaya ada sudut pandang lain aja sih supaya ada sudut pandang lain eh bisa bercerita tentang si rasanya sih Guatemala Santa Isabel just in case misalkan ada temen ala-ala yang kebetulan mampir ke Rose Walk terus bingung menarik juga nih atau Santa gua temala gua temala Santa Isabel lagi diskon nih gitu ya Aduh tapi gimana ya gitu nah mungkin obrolan-obrolan obrolan ringan ini bisa membantu kalian untuk memutuskan Hai prosesnya seperti apa lalu dengan beberapa alat itu karakteristiknya seperti apa nah semoga aja hal-hal kayak gini bisa membantu kalian untuk memutuskan saya akan beli ini atau enggak dengan pengharga segini itu ya jadi saya akan closing si guatemala Santa Isabel ini menggunakan kavelat robot kita akan berproses teman-teman selamat menikmati 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 ini pas banget nih, berasa banget si honey nya chamomile dan kita akan cicipin, enak banget, ini asli, enak banget enak banget ini sangat sempurna banget kalau di seruput itu, census honey nya enak banget, lembut banget apple dan plum yaudahlah ya, acidity nya dari situ, biasa kan gitu kalau kalian membeli kopi, kalian source acidity nya gampang kalau kalian mencicipi rasa acidity nya, ada tulisan mandarin, ada citrus, ada blueberry, atau blackberry, atau strawberry, biasa acidity nya dari situ atau, apa, buah-buah buah-buah yang menyeratkan memang awesome chamomile untuk testing, ini enak banget serius serius, lembut banget kalau di ekstraksinya pas, saya bisa menemukan dokul story karakternya disini ketika diteguk kayak gini lalu kalian mainkan di mulut enak banget sebenarnya saya termasuk bukan pencinta espresso teman-teman saya termasuk yang istilah tanda kutip americano atau simply copy black filter tapi punya body makanya saya sering lebih sering menggunakan aeropress sama one apa sama star semiraj atau pakai mocapot awal-awal karena mocapotnya lagi dibungkus jadi saya nggak bisa nanti kalau rumah udah jadi kita akan bongkar bin-bin yang saya punya dengan si mocapot ya karena itu satu alat yang sangat dirindukan sekali kehadirannya oleh teman alat-alat beberapa mention untuk ayo dong pakai lagi si mocapotnya mau sih cuman saya mesti bongkar di gudang rumah pindahan dulu gitu ya nanti ya sabar ya rumahnya belum jadi ini perlu diaduk gini kita akan serput lebes lebes banget Rai Rai eh cicipin dah Rai ngomong ngapain mau cicipin sedikit dong aku pengen tahu eh aku pengen tahu di di apa di kamu seperti apa tunggu 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 belum sikat gigi ya oke coba Rai nggak kena om nggak kena kenain dulu kenain dulu itu udah kena banyak nggak kenain dulu aku nggak aku pengen tahu ekspresi kamu gimana enak sih enak tapi asemnya kebanyakan asemnya kebanyakan manis nggak manis dikit ini emang tapi asemnya nggak mengganggu ya mengganggu nggak agak agak oke kalau ranting itu memang style ngopi kayak saya dulu awal-awal pakai Mokako pakai awal-awal di 2005-2006-an kalau saya ya mainnya di starbucks sama mainnya di eh cafe tea and leaf terus di quintinos jadi nggak ada pada jaman 2005-an itu istilah third wave coffee di Indonesia apalagi dengan style-style roasting kayak gini semua yang saya dapatkan untuk espresso the whole konsepnya pasti medium dark atau dark roast jadi kecenderungan rich rich itu dalam artian strong body full body heavy body dalam artian memang bitternya lebih menonjol nah somehow bermunculan dengan trend-trend roastery kayak si kurius atau kayak si suit me in the head termasuk tanah merah anomali anomali itu salah satu buat saya ya titik point dimana kopi itu dimainkan secara halus secara playful itu di anomali lalu di tanah merah kalau lihat lunetannya dari situ saya pelan-pelan switch lidah saya yang terbiasa dengan kopi yang pahit ngendang kayak archipelago atau roastingan-roastingan di Quintino's atau di starbuck pelan-pelan saya switch ke kopi-kopi yang playful walaupun awalnya agak sulit menerima tapi lama-lama lidah dan perut terbiasa juga dan lama-lama penciuman senses dan lain-lainnya itu kayak bangkit dari alam kubur yang selama ini kita atau saya minumnya yang simply black strong mendang kayak istilahnya Turki kan coffee be black as hell strong as dead sweet as love sesuatu yang gitu tuh kalau diibaratkan tapi sekarang tapi saya bukan penganut yang kopi itu kalau pahit bukan kopi atau kopi itu harus nggak boleh ada biter saya bukan aliran itu buat saya ketika saya minum starbuck saya enjoy dengan kopinya style starbuck atau ketika saya switch ke Quintino's saya enjoy si Quintino's tapi ketika saya switch ke style-style si kurius atau rosewalk atau si smoking barrel atau tanah merah mungkin dan beberapa roasteri-roasteri ya mengusung third wave kopi dimana kopi itu di treatment segimana mungkin supaya lebih rich as karakter nggak simply kayak kalau dulu kan lebih ke brown sugar coklat itu kan kalau sekarang udah kompleksitasnya lebih lebih rumit gitu saya pelan-pelan lidah saya switch ke sana tapi semoga saya nggak nggak menjadi orang-orang yang me apa menghakimi bahwa peminum kopi yang kopi hitam itu adalah atau kopi pie itu adalah bukan kopi saya tetap alirannya apa aja selama saya nyaman di mulut dan enak buat saya pribadi last tegukan terakhir si kamomailnya kencang nah ranting itu di saya kenalkan di awal-awal era saya ketika dilahir saya kenalinnya belum ada terlebih kopi tapi bahkan mungkin udah ada tapi saya belum tune-in ya belum tune-in saya masih berkutat di Caswell di Tanah Merah di Quintinos dan Starbucks nah ranting itu awal-awal saya kasih kopi kopi-kopi style yang Italian rose jadi dark horse medium dark yang dia kenal kopi simply nendang pahit gitu jadi kalau saya bikin mau kapot lalu saya kasih kopi segini nih sama dia di teguk abis nih segini dia lebih baik minum kopi pahit dibanding kopi yang kayak gini kalau dia pahit buat dia tuh enak banget nah itu tuh saya dulu juga gitu tapi buat saya sekarang juga nggak ada masalah misalkan saya ngebru si Starbucks nih misalkan saya brunya katakanlah si breakfast blend atau kenya atau si espresso 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 starbucks atau semata starbucks gitu ya yang dark banget atau ya range starbucks atau archipelago saya nggak ada masalah dengan minum rendang gitu nggak ada masalah juga ranting kayaknya akan lebih suka dengan style-style kopi yang kayak gitu saya pun nggak 100% lulu dengan style kayak gini sih kayak di rosok kenapa saya juga punya manual roasting supaya saya bisa memperkaya biji yang ada di rumah gitu somehow saya punya Guatemala Santa Isabel tapi saya juga punya roasting yang oily semi oily di medium dark atau di dark buat mendapatkan rich strong dan lain-lainnya gitu ya nah si Guatemala Santa Isabel ini buat saya itu salah satu kopi yang baru kali ini saya coba variatanya udah saya mention kan dia tuh ada katura-katuai Bourbon lah ya kurang lebih dan buat saya eh walaupun saya kayaknya katuai dan katura dan Bourbon sebenernya udah pernah coba di single origin kalau ini sih hitungannya bukan single origin tapi multi variatal walaupun beberapa rosteri mengklaim bahwa ini single origin padahal di dalamnya tergandung tiga jenis variatal harusnya memang tulisannya multi variatal aja tulis di bawahnya tapi nggak semuanya rosteri punya paham kedetailan itu ya nanti somehow saya akan bahas eh apa ya saya akan bahas tentang bagaimana cara memilih kopi eh di salah satu rosteri nanti kita akan bahas pelan-pelan saya udah lama memang nggak memberikan konten yang eh apa mengupas tentang perbijian ya oke cukup ya aroma di sisa ini kalian bisa mencicip aroma chamomile dan lembutnya madu honey kalau apple di rasa milk coklat di lembutnya oke enak banget buat saya eh satu kerja kerja yang sangat mengagumkan mengagumkan dari si rosok somehow the whole concept rosok buat saya masuk di lidah saya walaupun ada satu cacat yang pernah saya bahas yaitu si eh yirgachev yirgachev kalau nggak salah ya yirgachev itu buat saya tapi rasanya enak tapi buat saya beannya eh lumayan berantakan mungkin dia bukan ngambil dari prosesor atau dia mengambilnya langsung dari petaninya soalnya kalau lihat di eat bicara spesialty kalau dia jual itu memang ada yang dari petaninya eh maksudnya nggak jelas sourcenya ada dari dari temennya cantah ada dari cofinet ada dari si nordica pros nah somehow saya beberapa kali beli labelnya spesialty eh tapi bukan dari processor itu sangat jauh berbeda dengan yang dari processor jadi somehow buat saya sekarang baik Indonesia ataupun kopi luar yang main di roastery saya apalagi Indonesia kecuali untuk komersial ya bodoh amat ya kalau komersial ya udah lah ya yang mementingkan tapi kalau yang klaimnya spesialty sebisa mungkin saya mau yang trustability eh saya pengen tahu eh petaninya seperti apa karakteristik petaninya atau bagaimana petaninya mentreatment si kopi itu udah saya bisa menge-track si Guatemala Santa Isabel ini petaninya seperti apa proses seperti apa dan lain-lainnya jadi trustability nya eh jelas gitu ya oke cukup sampai disini pembahasan Guatemala Santa Isabel kita akan move on ke ini tinggal sekali bikin lagi kita akan move on ke kopi yang lainnya hmm saya punya hasil roastingan saya yang kemarin di mana eh di saya roasting di hutan Tondok Casamala masih ada dan saya lagi hunting kira-kira saya mesti eh nyari house blend atau espresso blend buat stok orang rumah seperti apa ya walaupun memang ada stok yang hasil roastingan tapi belum saya buka masih restingan teman-teman saya terus sukses terus explore terus jangan pernah beli kopi yang sama jadi kalau saya hari ini week ini menghabiskan Guatemala Santa Isabel saya mungkin akan ketemu lagi Guatemala Santa Isabel kalaupun ada di proses yang berbeda misalkan ini was mungkin saya akan ketemu di natural atau Santa Isabel dengan variatal yang single origin misalkan katuai katura atau yellow bourbon atau red bourbon oke atau dari petani yang lain atau eh cup of excellence dari Guatemala saya bertemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semoga berfaedah ambil yang bergunanya dan buang yang gak bergunanya mari kita diskusi mari kita ngobrol supaya kita saling berbagi saling share saling memperluas knowledge kita tentang kopi-kopi yang ada di dunia saling rekomen merekomankan karena gak semua saya ikutin tentang dunia roster di Indonesia yang baru-baru muncul ataupun yang lagi hit atau lagi trend jadi saya tetap menunggu masukan-masukan dari teman ala-ala join di kolom komen dan kita ngobrol seru ya ciao teman teman